. Brand Pocho merupakan subran dari Xiaomi, dan Pocho kini menjadi lini smartphone yang cukup banyak digemari oleh masyarakat luas terutama konsumen di pasar ponsel Indonesia. Hal itu membuat Xiaomi Pocho terus mendapat pembaruan dengan tambahan fitur yang lebih handal. Terbukti dengan kabar peluncuran Xiaomi Pocho M5 Pro terbaru. Lini terbaru dari Xiaomi Pocho Series M5 Pro, hadir sebagai tipe tertinggi yang sudah mendukungan jaringan 5G, berkat dukungan chipset Snapdragon 5G yang disematkan pada varian terbaru dari versi Pro. Tak heran jika varian terbaru ini akan menjadi pilihan terbaik bagi para konsumen yang menginginkan HP dengan kinerja agresif dan responsif baik segi performa maupun visualnya. Sedangkan pada Xiaomi Pocho M5 varian biasa akan mengandalkan chipset Helio besutan Mediatek. Berikut ini ulasan spesifikasi dari Xiaomi Pocho M5 Pro. Pertama, bagian layar. Pocho M5 Pro 5G tampaknya telah menerapkan dimensional layar penuh dengan 6,67 inci AMOLED, dengan kecepatan layar 120Hz yang terbilang cukup rapi dan anggun. Kemampuan layar pada Pocho M5 Pro 5G ini sanggup memberikan ketajaman resolusi Full HD Plus, serta memiliki aspek rasio 20 banding 9 tentu akan menjadikan visualisasi yang cukup jernih. Kedua, komponen hardware dan software. Selain kinerja dari spesifikasi Pocho M5 Pro 5G tak bisa dilepaskan oleh susunan komponen hardware dan software yang dibawanya, salah satu yang utama adalah penggunaan chipset dari Qualcomm, yakni Qualcomm Snapdragon 695 dengan fabrikasi 6nm. Yang tentu berpengaruh kuat pada bagaimana gerak sistem kinerja dari ponsel tersebut. Penggunaan chip garapan Qualcomm pada Pocho M5 Pro 5G ini menjadi salah satu kelebihan tersendiri, mengingat umumnya chipset ini digunakan pada beberapa smartphone kelas menengah atas. Dengan chip ini, tentu akan membuat kinerja ponsel menjadi lebih seimbang dengan efisiensi daya yang terkontrol. Di sisi lain, Pocho M5 Pro 5G juga telah membenamkan RAM 6GB dan 8GB yang sangat responsif dalam memberikan akses multitasking. Ditambah dengan beberapa varian memori internalnya antara 128GB dan 256GB yang diklaim sudah cukup memadai dalam menjamin penyimpanan. Meski demikian tetap saja hasil olah grafisnya mampu memberikan efek gambar HD yang tampak cukup nyata dan memiliki tingkat ketajaman tinggi. Dari berbagai komponen ini, seluruh kinerja ponsel akan disokong oleh OS Android 12, yang didukung oleh user interface MUI 13 ciri khas dari Pocho. Ketiga, Bidang Kamera Kamera memang menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian tersendiri. Fitur kamera adalah fitur yang tentu saja akan menjadi bahan pertimbangan utama sebelum membeli ponsel. Beberapa kamera ini masing-masing memiliki kemampuan lensa berbeda dan fungsi sendiri-sendiri. Mulai dari 64MP sebagai lensa wide, kemudian 8MP ultra wide, 2MP sensor kedalaman, dan 2MP sensor makro. Keempat kamera pada Pocho M5 Pro 5G ini juga telah didukung kemampuan di rekam 1080p, yang tentu akan menambah nilai plus tersendiri di mata penggunanya. Hal ini dapat menghasilkan video dengan kualitas ketajaman yang sangat mumpuni dan terkesan begitu tampak jelas. Tak sampai di situ saja Pocho juga tampaknya akan menyematkan satu lensa di depan sebagai kamera selfie, yang diposisikan pada poni mungil di bagian layarnya. Resolusi kamera depan dari Pocho M5 Pro 5G ini cukup mumpuni yakni 16MP dengan dukungan fitur HDR dan panorama. Ini akan menjadi fitur utama yang diandalkan oleh Pocho M5 Pro 5G. Keempat, Konektivitas Lini konektivitas yang diusung oleh Pocho M5 Pro 5G terdapat, Bluetooth 5.3, koneksi NFC, infrared blaster, dual speaker dari Dolby Atmos, dan USB Type-C, Pocho M5 Pro 5G juga masih mempertahankan lubang audio 3,5mm. Hal ini tentunya akan mempermudah pengguna ketika mendengar musik melalui headset kabel. Kelima, Bidang Baterai dan Charger Kapasitas tenaga yang dimiliki baterai ponsel ini juga tak tanggung-tanggung, karena memiliki daya besar hingga 6000 mAh untuk pasar India. Kemudian untuk pasar Indonesia akan dibekali 5000 mAh dengan face charging yang hanya 33 Watt, yang pasti akan mampu membuat ponsel bertahan dalam waktu 12 jam. Kemudian di bidang harga, Pocho M5 Pro 5G merupakan produk kelas mid-range yang mana kemungkinan akan dibanderol dengan harga terjangkau. Ponsel ini kabarnya akan dibanderol seharga 16.000 rupiah India, atau sekitar 2,9 jutaan rupiah. Jika masuk ke Indonesia, kemungkinan harganya bisa berubah sewaktu-waktu. Tanggal rilis smartphone baru akan dirilis ke India pada akhir Agustus atau awal September 2022. Sedangkan Indonesia masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak Pocho, atau Xiaomi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!